Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Taufik Nobu dan hari ini kita akan ngomongin Realme X2 Pro Kalau lo sekarang ini lagi mencari satu buah handphone dan pengen punya handphone yang wah semuanya udah bagus gitu ya mungkin Realme X2 Pro itu adalah jawabannya tapi walaupun gue belum tau harga tepatnya berapa lo harus agak sedikit nabung atau siap-siapin dana karena konon kabarnya Realme X2 Pro ada di sekitaran harga 6 jutaan sampai 7 jutaan Kok Realme mahal? Ya satu hal yang emang harus kita ingat kalau si Realme X2 Pro ini adalah satu buah flagship yang dikeluarin sama Realme Pertama, kita perlu apresiasi sebenarnya karena Realme udah berani ngeluarin flagshipnya di umur perusahaannya yang baru satu tahun lebih sedikit di Indonesia dan yang kedua, yuk kita cek gimana performa dari si Realme X2 Pro ini Megang device ini rasanya buat gue kayak megang Realme pada umumnya aja ada rasa sedikit bulky, agak berat tapi buat gue Realme doing a good job dengan memberikan curve di bagian belakang handphonenya jadi rasa megang handphone ini tetap bisa dibilang nyaman Layar dari Realme X2 Pro sendiri adalah salah satu bagian yang paling istimewa karena punya refresh rate 90Hz Sebutan Realme untuk layar ini adalah 90Hz Ultra Smooth Display karena emang megang layar 90Hz itu rasanya ya sesmooth itu Susah menjelaskannya dan susah menunjukkannya lewat video jadi nanti kalau sudah ada demo unitnya lo coba pegang sendiri deh dan rasain enaknya menggunakan layar 90Hz lebih istimewa lagi sebenarnya layar si Realme ini karena ini adalah layar dengan refresh rate 90Hz pertama di Indonesia yang masuk secara resmi dan nggak berhenti di situ, Realme X2 Pro juga menerapkan teknologi tactile engine motor jadi kalau lo ngetik di handphone atau juga main game rasanya enak banget karena ada feedback balik dari layarnya dan layarnya sendiri juga udah punya sertifikasi HDR10 Plus buat bagian performa, Realme juga sudah menaruh chipset terbaik saat ini yaitu Snapdragon 855 Plus clock speednya 2,96 GHz disatuin dengan 12GB RAM dan juga 256GB UFS 3.0 Storage kayaknya sih Realme X2 Pro udah nggak bisa lebih ngebut lagi nih buat dipake main gitu ya iseng-iseng main PUBG, settingan grafik Smooth Extreme dia bisa nahan di 59-60fps kalau kita coba main PUBG dengan settingan grafik HDR Smooth Realme X2 Pro juga masih bisa nahan game di sekitaran 58-60fps kalau gue coba main CODM, grafik semuanya rata kanan handphone ini bisa nahan di sekitaran 59-60fps oh iya, kalau lo main game di Realme X2 Pro dan hanya menggunakan speaker handphone hitungannya menurut gue udah enak karena sudah menggunakan double speaker dan udah support Dolby Atmos salah satu concern gue tadinya main game dengan handphone ini adalah panas karena kan ya performa chipset handphonenya juga tinggi gitu tapi ternyata pas gue lagi main diukur pake aplikasi battery lock suhu tertinggi yang gue dapetin adalah 40 derajat dan rasa di tangan gue sendiri itu hitungannya bukan panas tapi hanya hangat feeling gue ini terbantu banget sama Vapor Chambers yang dipunya sama Realme X2 Pro dengan teknologi layar udah oke, chipsetnya juga tinggi ngebut wah ini pasti baterai boros nih awalnya gue juga mikir begitu kan tapi ternyata satu kali ngecharge 100% sampai sekitaran 18% itu gue bisa mendapatkan daya hidup 25 jam dan buat gue itu udah lebih dari cukup karena berarti bisa dipake kerja seharian kalau lo masih gak puas sama baterai 4000mAh yang bisa bertahan 25 jam ini lo masih perlu ngerasa lebih tenang karena chargeran dari si Realme X2 Pro ini menggunakan teknologi 50W Super Vogue Flash Charge nisi dari 18% ke 100% hanya memerlukan waktu 32 menit saja dari sisi kamera, Realme coba ngelengkapin Realme X2 Pro dengan buncahan megapiksels dan berbagai modul kamera tentunya ya 64MP main kamera 8MP wide angle kamera 13MP telephoto kamera dan yang terakhir kamera belakangnya ada 2MP portrait kamera untuk kamera depan Realme menggunakan kamera 16MP perbedaan yang bisa dirasain kali ini adalah Realme X2 Pro punya teknologi 5x optical hybrid zoom dan juga 20x hybrid zoom pas gue coba ngepost di IG beberapa hasil foto dari ultrawide camnya 1x zoom, 2x zoom, 5x zoom, 10x zoom, dan juga 20x zoom ternyata banyak yang komen di IG gue 10x zoomnya Realme X2 Pro ini masih bisa banget dipake untuk hasil videonya sendiri Realme X2 Pro punya beberapa mode ultra wide angle yang surprisingly super stabil ultra steady mode yang menunjukkan gimana kerja kerasnya si algoritma Realme X2 Pro untuk menghasilkan gambar yang stabil ada juga mode zoom 2x yang kalau dipake malam hari hitungannya grainy tapi stabil masih cukup tajam dan terakhir ada mode bokeh-bokehan di video yang gue yakin ini bakal jadi mainan baru banyak orang so far Realme X2 Pro terlihat menjanjikan tapi ada satu fitur yang biasanya ditanya sama orang-orang yaitu bang ada NFC gak handphone ini dan Realme X2 Pro punya NFC gak ketinggalan untuk hitungan flagship Realme X2 Pro juga sangat berbaik hati karena masih ngasih kita headphone jack FYI penerapan headphone jacknya ini sendiri letaknya ada di sebelah kiri layar kalau layarnya lagi ngadep ke kita seperti ini dan biasanya ujung-ujungnya ini lagi-lagi yang memancing keluhan orang mau dipake main game susah emang gak pernah puas ya terakhir yang pengen gue bahas dari Realme X2 Pro ini adalah masalah ColorOS nya ColorOS di Realme X2 Pro ini sudah punya dark mode model yang lagi jadi favorit banyak orang jadi kalau emang lo butuh lo bisa menggunakannya dan salah satu pertanyaan yang juga banyak ditanya adalah biasanya updateannya gimana nih bang gitu nah satu kabar yang juga menyenangkan adalah sampai si Realme 2 Pro sendiri itu di tahun depan akan mendapatkan Android 10 jadi hitungannya Realme X2 Pro yang masih baru keluar tentu akan punya Android 10 dan roman-romannya akan lebih cepat karena di bulan Desember aja Realme X2 Pro sudah akan mendapatkan beta version dari Android 10 nya so yeah it's supposed to be interesting untuk melihat gimana nanti performanya Realme X2 Pro di saat dia sudah menggunakan Android 10 yang baru so overall how does Realme X2 Pro doing? it's doing good pertama kita apresiasi Realme dulu lagi-lagi karena sudah membawa flagshipnya masuk ke Indonesia dan yang kedua room for improvement menurut gue masih ada banget untuk gue room for improvement itu ada di bagian kamera me, I prefer less megapixel untuk urusan kamera karena berarti kamera dengan megapixel yang lebih kecil ukuran mikronnya lebih besar masalahnya adalah dengan kamera yang mikronnya lebih besar harga modul kameranya lebih mahal dan curiganya nanti harga Realme X2 Pro mungkin tidak 7 jutaan atau 6 jutaan mungkin bisa sampai 10 atau belasan juta jadi yaudah, I'm good karena kompromi di kamera cuma kita dapat performa yang oke buat main game walaupun bukan sebuah gaming phone dan juga punya baterai yang bertahan dengan hitungannya sudah lama 1 hari, 25 jam dan nge-charge-nya sangat-sangat cepat plus mungkin buat lo ada NFC-nya anyway, itu pendapat gue tentang Realme X2 Pro yang pengen gue tahu adalah gimana pendapat lo tentang Realme X2 Pro jadi boleh tulis di kolom komentar di bawah dan kalau emang misalkan video ini membantu lo mungkin mendapatkan informasi atau mungkin juga membantu lo untuk memutuskan oke Vic, gue akan beli Realme X2 Pro boleh hit like kalau nggak suka boleh klik dislike tenang aja, tapi 2 kali dan jangan lupa hit that subscribe button turn on notification untuk mendapatkan lebih banyak video tentang teknologi and I guess, I guess I'll see you on the next one topik nombol cabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh skabish Terima kasih.